Intributor Kompas TV, Muhammad Tiawan yang ada di lokasi kejadian, tepatnya di kawasan Blimbing, kota Malang, Jawa Timur. Selamat siang, Tiawan. Siang, ya. Bagaimana Anda bisa share dengan pemirsa Kompas siang kali ini kondisi terkini terhadap jenazah para korban atau mungkin bangke pesawat yang menimpa rumah warga di sana? Ya, hingga pukul 10 sejak tersiap kabar apa adanya pesawat jatuh seperti Tukano. Hingga saat ini lokasi kejadian masih sangat dibadati warga. Namun begitu, untuk tempat atau lokasi kejadian sendiri hingga kiri masih dijaga ketat oleh petugas angkatan udara yang juga dibantu oleh polisi. Proses evakuasi barang pesawat hingga kiri pun masih dilakukan oleh petugas. Jadi, selain itu juga, terkait korban hingga kiri pun pihak angkatan udara masih belum melakukan konfirmasi secara resmi. Bisa Anda gambarkan di sana, apakah proses evakuasi sudah mulai dilakukan di sana? Ya, jadi saat ini proses evakuasi bangke pesawat ataupun sejenis ataupun korban hingga kiri masih belum terlihat. Hanya ada petugas dari angkatan udara yang dibantu dengan kepolisian ataupun PMI hanya bersiap ketika dibutuhkan terkait evakuasi bangke pesawat ataupun korban. Anda di lapangan bisa mencoba mengkonfirmasikan terkait dengan kronologis jatuhnya pesawat ini terhadap pihak terkait? Dalam hal ini mungkin TNI Angkatan Udara? Jadi, untuk pihak Angkatan Udara pun sampai saat ini masih bisa, belum bisa memberikan keterangan secara resmi terkait kronologi kekelakaan. Namun begitu, ada seorang warga yang mungkin menceritakan bagaimana pesawat itu hingga mengalami kekelakaan. Bagaimana saat ini? Saya dengan Ibu Mukhtar mungkin bisa memberikan cerita sedikit pertama kali bagaimana kekelakaan itu terjadi. Tadi itu saya kan jaga pos Yandu. Waktu di Gangpati itu jaga pos Yandu, tahu-tahu ada pesawat itu suaranya itu keras, terus kok pendek, saya kira jatah saya itu cuma jatuh. Eh itu ada pesawat, jatuh ada pesawat. Terus saya itu lihat kok terus bunyi, gitu pesawat, no jatuh benar kan itu pesawat. Saya kira tadi jatuhnya itu di lapangan sini, nggak tahunya jatuhnya, takut saya kalau di SD situ, kan situ saya sekolah di SD. Aduh aku takut jangan di SD, di situ aku bilang gitu, nggak tahunya kok di rumah teman saya di sini, Tuyanto itu, teman saya yang biasa rapat di kelurahan itu. Meninggal ratanya, bilang, di dapurnya pas orangnya masak. Orangnya masak di situ, jadi suaminya baru keluar, orangnya sendirian, istrinya gitu. Terus saya ini posyandu itu semua keluar, melihat masak benar, iya itu jatuh, tadi jatuh saya bilang. Itu kelihatannya kan kayak dekat jatuhnya. Saya kan diganti itu. Saya bilang gitu. Ya. Halo. Baik, Tiawan. Kami mendengar informasi bahwa tiga korban sudah berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari awak, dari badan pesawat, seperti itu dalam hal ini mungkin pilot dan kopilot, apakah seperti itu? Ya, jadi untuk terkait informasi itu, memang sampai saat ini masih simbang siur. Ada yang mengatakan bahwa saat kejadian, seorang pilot berhasil keluar, menyelamatkan diri dengan, melontarkan diri ke udara. Namun juga ada keterangan lain bahwa dua kru pesawat ikut, korban salah setiap pilot yang ikut dalam korban itu, selain juga seorang warga atau pemilik rumah. Namun sampai saat ini masih belum bisa dipastikan atau secara resmi, dua korban itu merupakan kru atau pilot. Demikian. Baik. Terkait dengan korban warga, apakah korban tersebut sang pemilik rumah bernama Mujianto? Ya, jadi itu pun masih simbang siur. Untuk seperti yang disampaikan oleh seorang warga tadi, bahwa salah satu korban perempuan yang tadi informasinya sempat dievakuasi merupakan pemilih rumah. Baik, berjenis kelamin perempuan bisa dipastikan. Bisa diketahui saat ini kondisinya seperti apa dan mungkin sudah dievakuasi ke mana? Kami menebatkan kabar bahwa korban dievakuasi ke rumah sakit Seful Anwar Malang. Ya, benar. Jadi, apa, tiga korban yang informasinya yang kami dapat di lapangan bahwa ketiga korban sudah dilarikan ke rumah sakit Seful Anwar Kota Malang. Namun hingga kini pun masih belum bisa dipastikan karena memang dari pihak angkatan udara masih belum bisa dimintai keterangan terkaitan itu. Terkait dengan jatuhnya pesawat ini apakah kondisi cuaca di Kota Malang saat ini kurang mendukung atau seperti apa? Nah, jadi ya untuk pantauan kasut mata hingga kini cuaca di Malang sendiri masih terlihat jatuhkipun agak mendung. Jadi, beda dengan hari-hari sebelumnya di mana terdapat mendung dengan hujan namun saat ini masih terpanggap cerah. Baik, Tiawan, kami akan kembali menghubungi Anda dengan informasi-informasi lebih detailnya dari Kota Malang di kawasan Belimbing terkait dengan jatuhnya pesawat tempur ini.